Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.yufitstore.com Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya hendaklah dia menghormati tetangganya hati-hati hadirin sekalian sikap kita kepada tetangga kita itu mempertaruhkan iman kita kalau kita kasar kita ganggu tetangga kita tersebut ingat apa yang dikatakan Nabi Wallahi la yumin Wallahi la yumin, wallahi la yumin Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Man la ya'manu jaruhu bawa iqah Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya Dia tidak aman Kalau melihat kita ketakutan Kata Nabi tidak beriman dia Tidak beriman, tidak beriman Dan Nabi bersumpah Ada kisah menarik dalam masalah ini Sebagaimana yang terdapat dalam wafayatul a'yan Ketika Al-Adawi Abu'l-Jaham Al-Adawi Akan menjual rumahnya Senilai Seratus ribu dirham Fabikum tashtaruna jiwar Sa'id ibn al-As Kata beliau Saya menjual rumah ini Seharga seratus ribu dirham Kata calon penjualnya Sepakat Lalu Al-Adawi melanjutkan Kalau kalian setuju dengan harga tersebut Sekarang Berapa Yang Kalian Berani Keluarkan Untuk Harga Bertetangga Dengan Sa'id ibn al-As Jadi Al-Adawi Punya rumah Dan Saat dia tinggal tersebut Dia punya tetangga Namanya Sa'id ibn al-As Jadi mungkin dia sebelahan rumahnya Sa'id ibn al-As Kata Al-Adawi Saya jual rumah saya Ke anda Seratus ribu dirham Itu baru harga rumah Belum harga Menjadi tetangganya Sa'id ibn al-As Anda berani bayar berapa Untuk jadi tetangganya Sa'id ibn al-As Itu maknanya Yang anda kasih tadi Itu baru harga rumah Sekarang Ana minta Harga Menjadi tetangganya Sa'id ibn al-As Antum Kalau beli rumah Disodori Begitu Kaget apa enggak Calon pembeli Kaget Dan dia katakan Wahal yushtarajiwa rukat Apa ia ada Harga untuk menjadi Tetangga seseorang Ini kan aneh Pernah enggak Antum Menjual beli rumah Seperti itu Enggak pernah Makanya calon pembelinya Juga kaget Mana ada ceritanya Untuk jadi tetangga Seseorang harus bayar Apa kata Al-Adawi Ruddu alaya Dari Kalau begitu Kembalikan rumahku Kalau sekarang Mana sertifikat rumahnya Saya ambil lagi Ini saya kembalikan Uang kalian Seratus ribu dirham Aku tidak akan Tinggalkan Status bertetangga Dengan seseorang Secara gratis Sedangkan tetangga itu Orang tersebut Kalau aku tidak ada Dia akan bertanya Tentang diriku Kalau dia melihat aku Dia akan menyapaku Dia akan menyapaku duluan Dan kalau aku keluar kota Aku dinas Dia yang menjaga rumahku Dan seisi rumahku Keluarga aku Dijaga sama dia Istri-istri dia mungkin Memberikan makan kepada istriku Anak-anak Aku diperhatikan olehnya Kalau aku bersumpah Dan aku bersaksi Dia percaya sama aku Kalau aku meminta bantuan Misalnya pinjam tangga Atau pinjam ember Atau bantuin Angkat genteng Dan seterusnya Dia penuhi permintaanku Dia bantu aku Kalau aku tidak minta-minta apa Kalau aku tidak meminta Apapun dari dia Dia menawarkan bantuan Pak ada yang bisa dibantu hari ini Ada yang bisa saya bantu Saya lagi kosong nih Kira-kira saya bisa bantu apa Piring sudah dicuciin belum Tanaman sudah disiram Baju sudah diserika Nanti saya bantuin Seringain Ada tetangga demikian Kalau anda kasih tahu Saya mau pindah di lombok Kalau begitu Ini Said bin Al-As Kalau aku tidak minta apapun Dia yang duluan Nawarin bantuan Kalau aku ditimpa kesulitan Dia yang Mengangkat kesulitanku Dari diriku tersebut Jadi kalau misalnya Anakku sakit Lalu opnama Dia yang bayarkan Biaya rumah sakitnya Ketika istriku sakit Dia yang bayari Obat istriku tersebut Subhanallah Faba lagu dhalika sa'i Dan Akhirnya rumah Tidak jadi dia jual Karena pembelinya Tidak mau kasih duit Anakku aja Emangnya gratis Apa begini Akhirnya calon pembeli Tidak mau kasih Akhirnya Transaksi batal Nah Kejadian itu Didengar oleh Said bin Al-As Dia dengar Tetangganya mau jual rumah Ternyata bukan hanya Rumahnya yang dihargai Status sebagai tetangga Beliau pun dihargai Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Al-As Sa'ad Said datang ke beliau Fabi'tu ilaihi Bimi'ati alfi dirham Lalu dia katakan Kepada Adawi Kalau begitu Biar saya yang beli Seharga Seratus ribu dirham Lalu saya Hibahkan rumah itu Untukmu Jangan keluar dari Lingkungan kami Jangan pindah rumah Tetap di sana Subhanallah Itu Said bin Al-As Ada gak salah Di zaman sekarang Begitu Mankana yu'minu billahi Wal yu'mil akhir Falyukrim jarahu Barang siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah dia muliakan Tetangganya Bayangkan Dibayari Lalu dikasih Dan bilang Jangan pindah Saya mau kamu Tetap jadi tetangga saya Terima kasih Selamat menikmati